Kalau berdasarkan kekuasaan, kemudian menempatkan keluarga-keluarganya di pos-pos yang lain, atas dasar demokrasi, inilah yang disebut sebagai mengangkangi demokrasi. Bahwa ketika saya memiliki kuasa dan saya bisa membangun sistem itu, maka dengan menggunakan kuasa itu, sistem itulah yang akan saya lakukan. Adapun kuasa ini kemudian berhasil mencari masyarakat, mendapatkan support dari masyarakat, itu adalah tentang bagaimana cara merawat mekanisme politik yang menjalankan. Ya, ya Pak, betul. Luar biasa. Ini bisa diterapkan, bisa digunakan juga di bukunya. Bukunya sudah tersedia ya, Pak, ya? Ya, ya, ya. Bisa para peserta beli secara online bisa, Pak, ya? Ada, ada di online. Karena mungkin untuk merawat Pancasila, tidak mungkin kalau secara saya pun tidak mungkin bisa merawat Pancasila, kalau misalnya saya sendiri pun tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mendalaminya, tidak mempraktekannya, dan tidak melakukan apa yang ada dalam isi Pancasila itu. Sehingga misalnya... Karena misalnya kalau penting, karena bincang-bincang Pancasila ini sudah lama sebenarnya, Pak, ingin sekali. Karena ya, kalau misalnya, apa, orang-orang yang tepat di dunia-dunia pendidikan, atau orang-orang yang sosial, mengisi di media-media sosial, mengisi di media YouTube. Saya pikir teknologi ini, atau media sosial ini, seperti YouTube misalnya, memiliki positif. Saluran positif, salah satu alat yang positif, untuk berbagi, Pak, berbagi misalnya dengan generasi-generasi milenial, terkait dengan Pancasila misalnya. Agar misalnya, YouTube ini tidak banyak juga diisi dengan TikTok-tiktok. Kalau misalnya kayak orang-orang atau dunia-dunia pendidikan, misalnya, tidak masuk, malah dia misalnya menjauh, misalnya, tokoh-tokoh menjauh dari YouTube, menjauh dari media sosial, justru kayaknya itu akan diambil alih oleh sesuatu yang justru memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi generasi milenial. Ya, saya termasuk mu'alap juga sebetulnya ini di YouTube. Jadi kalau pakai teori... Kalau pakai teori-teori ini, YouTube adalah arena sosial, ya, untuk berinteraksi dan... menarik perhatian. Iya. Kayaknya, YouTuber-YouTuber Pancasila, ya, ada sih, kayak yang... Ya, beberapa mungkin, tapi jarang juga. Terkait Pancasila secara kultural. Nah, selanjutnya itu, Pak, bicara tentang Pancasila, narasinya ya itu-itu juga, Pak. Itu-itu lagi. Bahkan, perguruan tinggi dimanapun, boleh itu kita uji, ya. Silahkan dicari teks itu perguruan tinggi itu, dan dibandingkan. isinya 70 persen sama. 70 persen sama. Itu yang menjadikan kita, ya. Demikian pula, apa, diskusi, forum-forum, ya, yang digelar oleh institusi-institusi itu. Di dunia paling banter, implementasi nilai nilai Pancasila pada era COVID. Nah, begitu tuh. Paling banter di dunia-dunia, begitu modelnya, Pak. Iya. Ini yang harus kita curi, nih, sempatannya untuk bisa membangun tentang diskusus Pancasila. Ini secara lebih sientifik. Iya. Kalau misalnya revolusi mental, nih, Pancasila itu, ya, seperti yang kita, Bapak, tadi sampaikan, sebetulnya, ya. Karakter-karakternya, ya. Karakter-karakter Pancasila. Nah, kalau misalnya terkait musyawarah, Pak. Silah keempat. Apalagi, nih, kayaknya masih harum-harum pilkada, nih. Nah, sebagai warga negara juga harus, ya, kadang, ya, harus mau memilih juga, ya. Harus atau tidak ini kewajiban memilih. Sebagai warga negara yang baik. Ya, di, untuk, apa, musyawarah. Iya. Tapi, kadang misalnya isu-isu kayak dinasti, ini menarik juga, nih, di Indonesia ini. Ini melanggar nilai musyawarah atau tidak, sebetulnya? Kalau pandapan saya, tidak, tidak melanggar. Kenapa? Karena itu ruang kontestasi politik lokal. Iya. Iya, iya. Itu kan kontestasi politik lokal. Bahwa ketika saya memiliki kuasa, dan saya bisa membangun sistem itu, maka dengan menggunakan kuasa itu, sistem itulah yang akan saya bangun. Anapun kuasa ini kemudian berhasil menjaring masa, mendapat support dari masa, itu adalah tentang bagaimana cara merawat mekanisme politik yang berjalan. Dengan katakan bahwa politik dinasti itu bersifat natural, bukan create by power. Bukan bersifat, eh, create by power. Saya berkuasa. Lalu, saya menempatkan orang-orang yang ada di lingkungan keluarga saya itu menggunakan kekuasaan saya, baik yang di permukaan atau di bawah permukaan, agar maka bisa memilih orang-orang yang sudah supporting di situ. Nah, kalau berdapatkan kekuasaan, kemudian menempatkan keluarga-keluarganya di portoh yang lain, atas dasar demokrati, inilah yang disebut sebagai mengangkangi demokrasi. Ketuaan mengangkangi demokrasi. Pura-pura secara demokratis, padahal saya tidak menempatkan. Karena saya berteman dengan Pak Royandi, sudahlah Pak Royandi. Pak Royandi mulai tahun depan itu maju salam wali kota di Jumahi di sana. Semuanya nanti saya yang atur, Pak. Pak Royandi, saya yang atur semuanya. Beres. Dari mulai ranting semuanya saya atur. Bahkan alat-alat negara saya atur semua. Kenapa? Saya berkuasa. Nah, kalau ini yang terjadi, maka politik dinasti, saya berteman dengan Royandi. Kemudian Pak Royandi saya taruh di sana. Berdasarkan kehendak politik saya, ini yang tidak benar. Tetapi beda jika misalkan Pak Royandi di Jumahi, dipilih oleh orang Jumahi. Ditorang untuk menjadi pemimpin politik di sana. Kenapa? Karena bapak dari Pak Royandi, akit dari Pak Royandi, itu dikintai oleh publik di sana. Warga di sana mencintai bapaknya Pak Royandi. Mencintai akitnya Pak Royandi. Kemudian berikutnya, didaulat. Ayo Pak, dulu Pak, didukung lagi, didukung lagi untuk menjadi pemimpin. Pemimpinlah kami lagi, Pak. Sebagaimana bapaknya dahulu itu memimpin kami. Sebagaimana dahulu kakek Anda itu memimpin kami. Nah, kalau semacam ini, boleh. Nah, Pak, karena ada yang mencintai lagi. Create by power itu yang keliru. Di nasi, tapi create by power. Dicreat atas dasar kekuasaan saya. Ini yang keliru. Mengancangi demokrasi. Hukum saya lagi berkuasa, saya bikin seperti itu. Demokrasi, pilkada, itu menjadi alat legitimasi. Alat mengaktifkan. Nah, itu kan sebagai teknik ya. Sebagai teknik. Karena kita nggak punya etika publik. Iya, Pak. Tapi kalau misalkan keluarga Pak Royandi itu sudah memang dikagumi di wilayah Rumahi dan sekitarnya. Kemudian, ponakan Pak Ringgit Pak Royandi di sana, didaulat untuk menjadi pemimpin politik. Bukunya di desa yang lain, didaulat untuk menjadi pemimpin politik. Diminta, diusul oleh masyarakatnya. Nah, itu berbeda. Jadi, kita lihat bahwa didaulat politik itu, atau kekuasaan politik itu, kita lihat polanya. Pola dari bawah, atau create by power. Yang mengangkangi demokrasi adalah create by power. Tapi ketika masyarakat, itu merasa ada keterbemimpinan yang baik dari keluarga itu. Dan meminta agar keluarga itu memimpin lagi, bahkan di lain tempat memimpin lagi, itu boleh. Dalam pendapat saya, seperti itu. Dan apakah itu sesuai dengan menawaran? Ya. Kenapa? Karena hikmat tadi. Tapi yang create by power, ya, menabrak sistem usawarah hikmat. Iya, Pak. Betul, betul, betul. Asalkan tidak muncul-munculkan KKN baru, ya. Apalagi di masa COVID ini, wah, banyak sekali isu-isu korupsi dan lain-lain. Isu kemanusiaan yang masih penting untuk dicermati. Terima kasih telah menonton. sub indo by broth3rmax